tiktok shop ditutup bingung cari cobaan dari mana lagi kita bisa lakukan cara yang satu ini Halo teman-teman balik lagi di channel aku pada kesempatan hari ini aku akan share nih ke kalian semua gimana caranya kita bisa menghasilkan uang atau cuan dari aplikasi tiktok selain dari tiktok shop Oke temen-temen baru-baru ini hal yang ingin aku bahas ini sedang viral banget di tiktok banyak diperbincangkan gitu makanya aku akan share nih ke kalian mengenai hal ini karena kalian nggak boleh berlarut-larut menyesali tiktok shop ditutup apalagi kalian para afiliator ya kalau udah terjadi kayak gini udah keputusan dari pemerintah ya udah kita bisa apa gitu kan kita hanya perlu mencari jalan platform yang lain untuk menghasilkan uang nah disini aku akan kasih trik ke kalian untuk menghasilkan uang dari tiktok tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di channel ini aku membahas semuanya seputar trik dan tips mengenai tiktok serta platform yang lain untuk menghasilkan uang yuk kita langsung masuk aja ke videonya cek kita jangan panik tiktok shop dan tiktok afiliat ditutup lakukan cara ini agar kalian bisa mendapatkan penghasilan nah teman-teman ini lagi viral banget ya di tiktok yaitu namanya live streaming NPC apa sih sebenarnya NPC dan kayak apa sih sebenarnya teman-teman dan manfaatnya apa sih oke teman-teman terlebih dahulu aku akan jelaskan NPC itu apa nah disini aku udah masuk ke Google untuk mencari NPC NPC sebenarnya apa sih oke live NPC yang sedang tren di tiktok merupakan singkatan dari non player karakter nah yang dimana NPC merupakan kegiatan karakter yang tidak dikendalikan oleh pemain asli para pemain live tiktok NPC berupaya berperilaku seperti halnya sebuah robot seperti dalam percakapan maupun gerakannya jadi teman-teman NPC itu adalah non player karakter yang memainkan itu bukan manusia tapi robot nah karena yang live itu manusia makanya manusia itu berperilaku berkarakter seakan-akan seperti robot jadi mereka mengatakan hal yang sama dan gerakan yang sama kalau robot udah disetting kan kayak gitu ya teman-teman mereka si robot itu hanya bisa melakukan beberapa gerakan yang sudah disetting oleh pembuat gitu kan nah jadi NPC adalah yaitu tadi suatu gerakan atau suatu karakter yang dilakukan berulang kali oleh manusia yang mana manusianya itu seakan-akan berperan sebagai robot yang sedang live di tiktok nah itu NPC teman-teman sebenarnya tren kata NPC ini berasal dari dunia game yang artinya yaitu non player karakter jadi karakter sampingan pada sebuah game yang memiliki rutinitas tertentu atau hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat aja contohnya nih kalau misalkan lagi live di tiktok dan di kirimin kopi misalnya ya nah nanti si orang yang live itu akan menjawab copy 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 jadi akan menjawab kayak gitu atau mungkin mereka akan menjawab thank you thank you thank you berulang kali teman-teman nah untuk kamu yang belum kenal apa sih tren NPC di live tiktok aku akan kasih tau nih ke kalian semua oke teman-teman kita bisa lihat ulang ya kayak gini jadi dia itu memperagakan kata-katanya berulang kali jadi dia juga memperagakan gerakan berulang kali kalian bisa lihat oke jadi kayak gitu nah untuk orang yang live seperti ini teman-teman biasanya akan mendapatkan banyak sekali gift karena gift yang dia dapatkan akan diucapkan kayak gitu nah kalian bisa lihat nih giftnya banyak banget sampai 60 70 80 kayak gitu kalau dia itu mereka itu live streamernya itu bilang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan kalau misalnya gift makanan mereka akan bilang nyam-nyam-nyam pinyang nyam-nyam-nyam pinyang kayak gitu kalau misalkan ada kopi atau misalkan bunga ya mereka akan mengatakan kayak gitu juga nah sebetulnya untuk perkataan-perkatanya itu dibuat sendiri oleh live streamer yang penting live streamer itu mengungkapkannya berulang kali gitu jadi live streamer itu nggak boleh mengungkapkan sesuatu kata atau gerakan yang di luar yang sudah disetujui gitu intinya gini kalimat atau gerakan yang mereka tampilkan di live streamer itu akan dilakukan berulang kali sesuai dengan trigger atau perjanjian sebelum mereka live biasanya sebelum mereka live kan akan membuat ini dulu teman-teman karakter atau bacaan atau tadi ucapannya apa kalau misal dikasih makanan mengucapnya apa terus dikasih gift bunga mengucapnya apa dikasih gift minuman mengucapnya apa gitu jadi mereka sebelumnya juga ada kesempatan terlebih dahulu biasanya live streamer juga akan mengucapkan hal yang diminta oleh si pengirim gift gitu kalau misal si pengirim gift itu merequest atau meminta si live streamer mengucapkan misal follower ya akan diucapkan gitu teman-teman trend HPC ini kalau dilihat sekilas memang rasanya aneh banget karena ada beberapa orang yang beneran menganggap ini garing atau nggak lucu sama sekali atau bahkan ini bukan suatu hiburan sebenarnya tapi dibalik itu semua ternyata trend HPC ini menghasilkan banyak pengacuan karena tadi mereka itu akan ngomong kalau mereka itu dapat gift nah sedangkan mereka itu pasti ngomong terus karena giftnya datang terus ke mereka teman-teman tapi sebenarnya ada beberapa orang yang amat sangat menyukai trend ini karena ya itu yang pertama mereka mungkin suka dengan James atau mungkin mereka suka dengan karakter-karakter anime nah mereka akan menyukai trend HPC ini dan mereka akan memberikan suatu gift ke para live streamer di tiktok untuk kamu yang ingin terjun ke dunia content creator terutama ingin langsung menghasilkan uang gitu kan teman-teman yang bisa kalian ikuti teman-teman nah untuk kalian mungkin yang berpikir bahwa ah followers aku belum mencapai ribuan Kak jadi aku belum bisa live ya itu kalian bisa upload terlebih dahulu NPC-NPC punya orang kayak tadi ini kan ini tadi juga uploadan NPC punya orang ya nah mereka itu kayak screen recorder di orang lainnya sedang live NPC lalu di upload kayak gitu nah kalau punya kalian udah nah kalau kalian udah mencapai seribu followers kalian baru bisa live gitu teman-teman karena sekarang nggak ada yang namanya tiktok shop tiktok shop seller center itu juga nggak ada makanya keranjang kuning udah nggak ada teman-teman dan orang yang belum mencapai seribu followers di tiktok sekarang ya nggak bisa live lagi gitu jadi kita bener-bener harus mulai dari awal sih sebenarnya karena tiktok shop itu sudah tidak ada lagi kita harus beradaptasi lagi mulai dari nol kita harus berjuang untuk mencapai followers yang lebih tinggi kalau followers di tiktok itu udah tinggi kita itu udah gampang mau ngapa-ngapain aja kalau kita ingin mencari yang namanya followers tambahan kalau kita udah punya banyak followers itu akan masuk dengan sendirinya teman-teman terus kalau kita mencari like mencari comment ya otomatis akan ngiku juga karena followers kita banyak apalagi kalau followers kita banyak kita cari uang juga akan lebih mudah karena ya bisa live terus bisa kita dapetin gift dari komentar dan nantinya tiktok pasti juga akan menguncurkan yang namanya tiktok crowdfund yang mana kita upload video aja bisa dibayar kayak di negara-negara lain semoga itu bisa terrealisasi di Indonesia juga ya teman-teman karena adanya tiktok shop ditutup kita berharap aja ada penggantinya yang lebih baik lagi kayak gitu oke teman-teman jadi salah satu trend NPC ini bisa kalian lakukan juga karena saat ini emang bener-bener lagi jadi perbincangan banget lagi trend banget di tiktok nah ya itu orang-orang juga menganggap trend NPC ini sebagai hiburan sih dan trend NPC ini tentunya bisa menghasilkan uang juga dari gift yang dikasih oleh para penonton ke live streamer itu sendiri oke teman-teman sekian dan terima kasih semoga bermanfaat ya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ada di channel ini aku bahas semuanya tentang trik dan tips mengenai tiktok cara menghasilkan uang like serta followers yang banyak oke teman-teman sekian dan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya see you